Intro Antara lain, anak-anak bisa mengembangkan dengan membuat minuman yang berasal dari bahan lingkungan sendiri yaitu tanaman lidah buaya kemudian dari hasil minuman tanaman dari lidah buaya dapat menghasilkan uang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan-kegiatan yang lainnya bekas air wudu disaring dengan proses pengolahan air sehingga air ini bisa dimanfaatkan untuk kehidupan ikan yang ada di kolam ini Akan terus meningkatkan pelestarian lingkungan melalui berbagai kegiatan dan partisipasi seluruh warga sekolah sehingga menjadi budaya yang melekat di sekolah yaitu SMA Negeri 21 Surabaya tetap lestari, indah, bersih, dan hijau Yaitu jangan segan-segan untuk memberi contoh di dalam melestarikan lingkungan misalnya mengambil sampah apabila kita melihat sampah untuk segera diletakkan di tempat sampah Kemudian juga mengajak kepada seluruh warga sekolah untuk peduli terhadap lingkungan sehingga sekolah semuanya yang ada di Surabaya akan tetap menjadi sekolah yang melestarikan lingkungannya Kita akan memanen tanaman tomat yang memang sudah waktunya bisa dipanen dan ini warnanya sudah merah Jenis tanaman tomat yang ada di urban farming ini tanaman tomatnya jenis yang kecil Di SMA 21, Bu Siti Laila sebagai kepala sekolah juga ikut berinovasi untuk program lingkungan Contohnya adalah komposter sikaru atau singkatan dari siswa, karyawan, dan guru Ya, salah satu setelah itu, Bu Siti Laila itu selalu peduli lingkungan Contohnya apabila beliau melihat sampah di jalan, beliau langsung mengambil dan membuang sampah itu pada tempatnya Dan beliau itu salah satu contoh terhadap yang patut kita contoh Selain itu, beliau juga aktif berperan dalam segala bidang Dan beliau itu mau terjun langsung dalam kegiatan tersebut Contohnya Yelial, beliau ikut latihan Yelial dan beliau selalu berada di depan sendiri Menurut saya, Ibu Siti Laila adalah seseorang sosok dari kepala sekolah yang Let's talk do more mengenai lingkungan hidup Beliau adalah motivator, inovator, dan Eng Ngarso Sungtulodo, Eng Madiom Bangun Karso Dan selalu memonitor, memotivasi para guru, para siswa dalam hal lingkungan hidup Terima kasih telah menonton!